Halo, selamat malam semua Malam Oke, kita masih coba live di 24 Ini di Instagram dan Facebook Facebook page di Mekarbuana ya Facebook page Mekarbuana Mekarbuana Center Itu bisa langsung search aja di Facebook Sambil nunggu kawan-kawan yang hadir Malam ini kita akan khusus membicarakan tentang Instrumen Semar Pegulingan Yang terutama musik Apa namanya, alat musik yang langka Yang dulu ada tercatat sesuai catatan dari peneliti Dan juga foto-foto lama Dokumentasi-dokumentasi lama Itu yang menyebut atau menunjukkan bahwa Ada instrumen Tertentu yang Sudah tidak dimainkan Dilupakan Kita akan bahas juga Kenapa dilupakan Kenapa ditinggalkan Lalu kenapa ada yang sampai punah mungkin ya Nah, halo Pak Ed Selamat datang Terima kasih Ada Luffy di sana Halo, saya bilang hello dulu untuk semua yang sedang hadir ya Ya, on time Terima kasih Beli Angga Sudah hadir juga itu di Facebook Kita rame banget ya rasanya ini Senang sekali bisa melihat semua kawan-kawan yang sudah berusaha hadir Kita tidak hanya ngobrol ya malam hari ini So, we're not going to just talk We're also going to give you demonstration So, it will be fun Because our two boys will help us here Jadi, bakal rame banget ya Semoga kawan-kawan merasa terhibur juga Melihat kita satu keluarga Kami berseni gitu Oke, saya akan lanjutkan lagi Pembukaannya ini Jadi, saya akan serahkan sebentar lagi ke Beli Bule Karena ini acaranya kan ngobrol bareng Beli Bule ya Halo, apa kabar? Oke, Beli Bule, silahkan Siap Begini ya Waktu pertama kali saya mengenal Semaragulian di tahun Kitar 1996 ya Jadi, saya di New Zealand Mulai saya dengar piringan hitam di sana Koleksi universitas Dua universitas yang tempat saya belajar itu Dalam Semaragulian itu Dibilang ada beberapa instrumen yang Sampai di Bali saya perhatikan Instrumen itu sudah tidak ada di dalam Semaragulian Kemudian di buku-buku lama Bahkan dalam bahasa Inggris Maupun dalam bahasa Belanda Itu instrumen itu disebut Bahkan di foto Dan saya penasaran kok bisa hilang Kenapa bisa begitu Jadi, begitu saya Beruntung sekali Saya dapat beli gamelan Semaragulian Saya lima yang tua Kemudian yang saya Pitu yang tua juga Saya Ingin merekonstruksi instrument itu Jadi, dalam barungan gamelan yang saya dapat itu Sudah ada beberapa instrumen yang langka Seperti gangsa jongkok dan sebagainya Cuma yang saya lihat di foto yang sangat tua itu Belum ada instrumen tersebut Jadi, itu dorongan atau keinginan dari saya sendiri Jadi, tidak ada tujuan akademik atau bagaimana Cuma saya penasaran Penasaran gitu ya Kamu sudah kasih tahu enggak Semaragulian itu apa Terus ada jenis-jenisnya enggak Atau memang Semaragulian cuma satu Atau bagaimana Jadi, semua ini saya teliti selama 23 tahun ini Dan akan tertera di buku yang akan Mudah-mudahan tahun depan keluar Kalau saya bisa terus-menerus menulis Jadi, bagi saya gamelan Semaragulian itu Gamelan yang dipimpin oleh instrumen trompong Trompong dan curing Berarti pemegang melodinya itu trompong atau curing Ya, walaupun di banyak desa orang bilang Semaragulian itu gamelan untuk legong Atau untuk parong dan sebagainya Bagi saya itu ada bedanya gitu Jadi, itu berdasarkan apa? Apa namanya? Pra kempel atau Ada mungkin buku catatan yang bisa jadi referensi Yang menyebut soal Semaragulian yang lebih detail Ada juga gitu Kalau kita lihat Haji Gurnito Lontar Haji Gurnito Atau Pra kempel itu Semaragulian disebut Sebagai gamelan dengan Pemunggal Intermed trompong Ditemanin oleh curing Kita akan juga melihat curing Nanti apa di curing gitu Oke, kita nanti akan list ya Kita akan keliling juga Ke tempat kita sekarang ini sudah set up tadi Kita akan kasih lihat juga Instrumen mana Yang biasanya Masuk ke dalam Apa, okestra Semaragulian gitu ya Jadi, Semaragulian ada tiga macam Ada Semaragulian nada lima Nada enam Dan nada tujuh Sementara ini nada enam itu punah di Bali Hanya ada di Di Belanda Di museum Kemudian disini di Mekarbuana Saya sedang merekonstruksi Semaragulian saya Saing nam Tapi belum selesai Karena masalah pandemi Dan sebagainya Jadi, mungkin tahun depan Akan ada Semaragulian saing nam Di Bali Apa namanya Ketiga okestra itu Memang ada kesamaan Dalam instrumentasi Hanya Apa namanya Nada yang berbeda Terus tangga nada Dan sebagainya Dan Kadang-kadang Urutan Urutan nadanya gitu ya Jadi Instrument langka Ataupun yang punah Yang saya mau bicarakan Malam ini Ada Antara Sepuluh Dan dua belas Macam instrument Jadi ini semua ada Di Semaragulian Baik itu Yang nadanya Lima Tujuh Atau Enam Atau Ada nada empat tadi Iya Yang lima Berarti ini semua Jenis Instrumen ini Ada di dalam Okestra tersebut Ya kecuali satu Nanti kita akan bicarakan Itu karena saya belum ada bukti Satunya Itu Boleh di cut dulu Jadi buat teman-teman Semua juga Biar tahu Jadi Beli bule kita Beli wayan Itu sudah ada 23 tahun Di Bali Itu khusus Meneliti gambelan Yang paling dia sukai Yaitu Gambelan Semaragulangan ini Nah saat ini Karena Biasanya Selama 23 tahun Ya tidak Terus menerus ya Jadi sekali waktu Itu keluar Untuk melakukan penelitian Ngobrol-ngobrol Biasanya Sama orang-orang tua Atau membaca kembali Atau menulis Surat ke banyak tempat Yang mungkin punya Dokumentasi-dokumentasi ini Jadi dikumpulkan semua Tadinya Awalnya Untuk Tadi kan bilangnya Karena Ini ya Penasaran Tetapi penasaran ini Setelah Mendapatkan banyak Dia makin suka Jadi kita ingin Dalam waktu dekat ini Ingin bisa membagikan Semua informasi ini Ke orang Bali semua Ataupun orang yang Sangat ingin tahu ya Mencintai budaya Bali Dan juga Enggak hanya orang Balinya sendiri Siapapun aja Gitu Ya Dalam waktu dekat ini Karena kita Mumpung ini ya Karena di rumah aja Jadi Kita memanfaatkan Penelitiannya Lebih banyak Ke baca buku Jadi Bli-bli sedang Menyusun bukunya Yang kita harapkan Bisa keluar Ada juga Beberapa buku ya Ini enggak hanya satu buku Jadi saya sedang membantu Untuk desain Dan sebagainya Semoga sih Kita segera bisa Menyelesaikan buku ini Sehingga banyak kawan-kawan Di sana Bisa membacanya Jadi lebih tertarik lagi Untuk ikut menjaga Dan melestarikan Dan itu tujuannya Untuk didedikasikan Kepada masyarakat Bali Terutama keluarga saya Di Bali Juga teman-teman di Bali Yang tertarik dengan Gamalan lama Karena saya sangat sadar Kalau kita mau mencari Informasi tentang Gamalan langka Ataupun instrumen Gamalan Bali langka Kita memang Biasanya harus lihat Keluar negeri Gitu masalahnya Dan bahasanya Bahasa Inggris Atau bahasa Belanda Dan bahasa Belanda Karena bahasa Belanda yang lama Bukan bahasa Belanda yang Zaman sekarang Jadi sangat susah Saya pun susah sekali Bacanya Dan juga Harus cari orang yang bisa Bantu menerjemahkan Padahal setelah kita Mengetahui lebih banyak Kita tuh jadi Ingin tahu lebih banyak lagi Lebih suka lagi Mengenai ini Kalau kita sudah mengerti Kita langsung Kembali ke yang tadi Cuma ada tambahan sedikit ya Saya kan bilang Ada Pengetahuan saya Atau riset saya Berpatokan sama buku lama Itu Tidak hanya itu Tapi juga Pengalaman di lapangan Jadi ke desa-desa Ke pelosok-pelosok di Bali Apa namanya Saya menemukan Beberapa instrumen Yang sangat langka Ampamah di Di desa A Itu ada Disitu saja Ada instrumen tersebut Jadi di desa yang Mungkin desa lain Yang punya semara bulan Dia tidak Tidak mengenal Instrumen itu Setelah Setelah ditanyakan Ternyata dulu Memang mereka punya Instrumen itu Cuma Apa namanya Mungkin hilang Atau dilebur Atau Disimpan di mana Akhirnya Pak Pohon makin ganteng Oke Ini apa namanya Jadi Ya Jadi Di kamasan Di desa kamasan Mereka punya Gamlan Semarulian Saipi Yang ada tujuh itu Mereka Masih ada beberapa Instrumen Langka Yang dilestarikan Jadi itu langka Tidak punah Kita membedakan Langka dan punah Hanya di Buku Buku kita temukan Yang punah Begitu Bisa deh Kalau gitu Disebutin aja Di mana-mana aja Ada Atau jenis Instrumennya Yang langka Kayak apa Contohnya Contohnya Kalau di kamasannya Mereka punya Gamlan Gangsa Jongkok Ya Gamlan Gangsa Jongkok Itu nadanya Apa namanya Itu Bilah Daun gamelan itu Tebel Dan bulat Boleh diangkat Ini hanya contoh Untuk daun limanya Gak apa ya Daun limanya bisa Jadi kita melihat Daunnya sangat tebel Ini enak Dan dia lebih kayak Seperti gamlan Jawa Kalau di Jawa Dibilang Saron Kalau di Bali itu Gangsa Jongkok Kita menemukan Ini cukup banyak Gamlan Semarulian Di seluruh Bali Di Saipitu ada Di Saipitu ada Cuma Seperti saya bilang Dari kalau kita Berpatokan sama Gamlan yang kekinian Semarulian yang Berpatokan sama Semarulian yang ada Di Di STSC Di IC Atau di Kokar Kita tidak Menemukan biasanya Instrumen seperti ini Apalagi di Saipitu Jadi tidak Tidak lengkap ya Jadi kalau kita ingin Ada Semarulian lengkap Ya mesti Berisi itu Gangsa Jongkok Dibilang Itu Bisa ada Nada 5 6 Atau 7 Apa yang menyebabkan Ya Orang Kenapa Yang Jongkok itu Ditinggalkan Apa memang Semarulian Ada yang Lama itu Sekarang masih ada Misalnya Contoh saja Misalnya Dari desa Gamlan kuno Yang ada di mana Jongkoknya Dihilangin Tapi digantung Jadi ada Tidak Dari desa Seperti itu Ada Asli Ada Sepertinya Desa Ketewel Ada beberapa Gangsa gantung Yang sangat tebal Tapi sekarang Menurut saya Dulu Gangsa jongkok Jadi Dulu ada Gangsa gantung Ada gangsa jongkok Bahkan Masyarakat yang tua Di sana Dulu ini Gangsa jongkok Dan kenapa Itu bisa digantung Biasanya Orang bilang Oh karena suaranya Kita mukul Tidak kedengaran Karena patuh Bukan menghambat Tapi Karena dia Bergesekan Kurang perawatan Jadi Seperti tadi Ada Di sana Ada Biang Dewi Di sana Dari Puri Grenceng Itu di sana Bahkan Gangsa nya Mayoritas Gangsa jongkok Jadi Ada Delapan Gangsa jongkok Ada Katanya Gangsa jongkok Ada Gangsa gantung Dua Saja Sisanya Gangsa gantung Jadi Ada Sepuluh Gangsa Lapan Gangsa jongkok Ada Gangsa gantung Juga Jadi Tekstur Suara Instrument Tersebut Akan Berbeda Karena Dia Tebel Terus Reng Suaranya Akan Agak Pendek Jadi Jauh Kedengaran Tapi Dekat Tidak Begitu Kedengaran Saya Pengalaman Saya Jadi Pengalaman Saya Waktu Saya Ada Di Antara Gambelan Itu Atau Pas Kita Coba Mukul Gambelan Yang Lain Lain Lagi Berbunyi Itu Sebenarnya Kita Memang Agak Sulit Mendengarkannya Tetapi Kalau Kita Di Luar Orkestra Tersebut Kita Jadi Penonton Atau Kita Dari Jauh Mau Masuk Ke Pura Gitu Ada Gambelan Ini Main Itu Sebenarnya Gangsa Yang Jongkok Itu Pukul Pukulannya Karena Kita Sudah Tahu Itu Pukulan Gangsa Jongkok Kita Tahu Itu Keluar Sekali Membuat Dia Kenapa Ini Penting Untuk Dipertahankan Ya Betul Hanya Dalam Beberapa Jenis Apa Namanya Beberapa Gaya Semargulian Seperti Kamasan Pukulan Pukulannya Beda Jatuh Jatuh Pukulannya Beda Ada Ada Yang Jatuhnya Seperti Penyacah Ada Yang Juga Lebih Pelan Seperti Gangsa Jongkok Di Gonggede Kemudian Kita Di Mekar Pukulan Gangsa Jongkok Pemade Dia Ide Itu Saya Dapat Dari Kamasan Dulu Di Kamasan Ada Pukulan Tiga Gambangan Saya Lihat Ada Nono Di Sana Dia Bilang Di Pemogan Ada Tumpak Pohon Ya Itu Mungkin Ininya Pelegongan Tapi Apa Namanya Gangsa Jongkok Kalau Di Buleleng Itu Masih Banyak Yang Seperti Itu Pukulannya Banyak Banyak Tidak Tapi Ada Beberapa Barungan Semar Gongcenik Disana Ada Gangsa Jongkok Pukulannya Gambang Gambangan Dibilang Nah Itu Kan Yang Langkah Tadi Salah Satunya Itu Gangsa Jongkok Ada Lagi Banyak Jawa Kita Keliling Oke Saya Mau Jadi Kameramen Anak Anak Mau Bantu Daddy Ini Udah Baterenya Biar Saya Bisa Putar Sudah Oke Saya Menjadi Kameramen Saya Antar Kawan Kawan Semua Untuk Melihat Berkeliling Kita Putar Ya Melihat Instrumen Kita Yang Berikutnya Ini Ini Kalau Ini Di Sorry Yang Ini Ini Namanya Ponggang Ponggang Ya Hanya Di Pagang Kelot Dimana Saya Menemukan Ini Pertama Kali Itu Dibilang Kempiong Sebenarnya Salah Nama Ini Ponggang Namanya Kempiong Kalau Di Gerenceng Dibilang Kemong Kempli Kemong Kempli Begitu Jadi Apa Namanya Kemong Kempli Itu Sebenarnya Juga Salah Nama Sebenarnya Ponggang Ini Ada Dua Ya Ada Dua Ponggang Ini Yang Yang Saya Pitu Ini Yang Saya Lima Jadi Kalau Semar Saya Lima Kita Ada Tambahan Kempiong Tambahan Kempiong Jadi Kita Bisa Mungkin Kita Bisa Contohin Apa Ya Itu Aja Saya Kita Melayu Enggak Sejongkok Enggak Sejongkok Ya Nah Sambil Main Kita Nanti Sambil Jelasin Juga Ya Jadi Kita Akan Memainkan Melody Melody Sederhana Tidak Sini Dulu Ya Oke Saya Pindah Pindah Saya Memainkan Trompong Gendeng Tersebut Namanya Godek Miring Dari Pagan Kelot Terus Semar Akan Memainkan Gangster Jongkok Besar Dengan Pukulan Gambangan Gendeng I was asking, can you translate some of this? So are Gangsa Jongkok with the more Japanese style T-shaped clearer? Yeah, I think they're clearer, Oscar, because they have a short resonance. So when the whole gamelan is playing, you hear them clearer. And also they're thicker, yeah? So that's my opinion from listening to recordings, also listening to our gamelan from far away. You hear the, even though there are only four of them, you hear them over the rest of the orchestra. Maybe because they're thicker, yeah? Jadi Adluna also asking, Kempiong di Ketewel juga, yeah? Yeah, in Ketewel is the only place that I've found on my research that still uses Ponggang Kempiong. And they call it just Kempiong, but it's actually Ponggang Kempiong. It's the only place in Bali and here that still uses it. Terus ada lagi nih Pak Fon, tanya katanya, cerita Smart Puli milik Puri Karangasem yang ada di Museum Belanda. Ceritanya? Ya. Itu dijual, kata orang Belanda, apa namanya, menurut orang Puri dihadiahkan. Menurut orang Puri dihadiahkan, tapi... Hanya saya ditunjukkan bukti notas. Bukti kwitansi. Kwitansi pembelian, ya. Dibeli oleh Ratu Belanda. Ratu Belanda. Di tahun 1939. Itu Smart Puli nada 6. Jadi kita lanjut dengan pukulan kantilan dulu ya. Iya. Gambelannya suaranya unik katanya. Pembelian suaranya. Jadi itu dua jenis Gangsa Langka Didemonstrasikan ya Jadi kita coba sekarang sama Ditambahkan Ponggang Tambahin ponggang Main yang besar Main yang besar sama yang ponggang Lihat dulu Sampai jumpa Jadi itu gaya panggang Karena dia tidak punya kempiung Jadi dia main seperti itu Jadi dia sebenarnya ambil pukulan kempiung juga Sekaligus Kita lanjut ya Itu tadi Ponggang sama Gangsa Jongkok Don Pitu Daun Tujuh Saif Pitu Jadi semak kegulingan Saif Tujuh Seven Tunes Sekarang Masih Seven Tunes ya Ya Seven Tunes Masih Daun Tujuh Karena instrumen Daun Tujuh Apa namanya Orkestra ini yang kita punya kan Di rumah Ini Perana Kasih dia Nah Kalau sekarang kita akan ngomongin Instrumen Ini langka juga ya Ya Fon ya Namanya Gumanak Gumanak Ada nono disana dari kamasan Dia sudah Sangat familiar sama Gumanak Kalau di Mekar Buana Gumanak Ya kita pukulan Gumanak Kita dapat dari Pukulan Apa namanya Karena kita punya empat Gumanak Jadi Kita belajar gaya Gumanak Dari Puritabanan Nah gambuh Puritabanan itu punah Jadi kita belajar di buku Pukulan yang besar Itu beda sama pukulan Gumanak Di Gumanak di Kamasan Kalau tidak salah Kalau kita Di Apa namanya Di Mekar Buana Kita meniru yang di Tabanan Karena kita Ada lagi Ada Gumanak Kantilan Jadi kalau lengkap Ada Gumanak Kemade Ada Gumanak Kantilan Jadi ini Pukulan yang Pemadanya Terima kasih Pemadanya Pemadanya Puh G copies Terima kasih. Terima kasih. Entar, saya nyalakan dulu. Oke. Adding. I don't know, I never gonna. I don't know. Terima kasih. 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 Terima kasih.